Petugas Kepolisian Pengawal Mobilisasi Peralatan Pemprosesan Gas Jambaran Tium Biru oleh PT Rekayasa Industri terpaksa harus melakukan rekayasa lalu lintas saat seleksol section 2 seberat 60 ton dengan panjang 33 meter sampai di Jembatan Jeta Kelurahan Jeta Kecamatan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur pada Jumat 10 Januari 2020 dini hari pukul 1.05 waktu Indonesia Barat kendaraan dari arah barat dan timur harus melintas secara bergantian karena dilakukan sistem buka-tutup sebab truk trailer pengangkut seleksol section 2 berhenti di sebelah timur Jembatan Jeta untuk menunggu kepastian pekerja yang sedang mengecek kekuatan Jembatan truk trailer memenuhi lebih dari separuh badan jalan akibatnya terjadi penumpukan kendaraan di bundaran Jeta maupun di sebelah barat Jembatan alat yang menyerupai rudal seleksol section 2 tersebut sebelumnya berhenti di rest area Jembatan Timbang Kecamatan Borno pada Rabu 8 Januari 2020 malam kemudian melanjutkan perjalanan pada Kamis 9 Januari 2020 malam pukul 22 waktu Indonesia Barat setelah melewati jembatan truk trailer pengangkut seleksol section 2 berhenti rest area rumah makan Desa Ngulanan Kecamatan Dander dijadwalkan akan kembali melanjutkan perjalanan pada Jumat 10 Januari 2020 malam ini pukul 22 waktu Indonesia Barat untuk menuju lokasi proyek gas processing facility atau GPF JTB di Desa Bandung Rejo Kecamatan Ngasem Said, Manager PT Rekayasa Industri Pelaksana proyek EPC GPF JTB Channel Arifin menjelaskan panjang maupun berat seleksol tersebut berbeda dengan absorber section 2 yang masuk ke lokasi proyek gas processing facility di Bandung Rejo Kecamatan Ngasem pada 8 Desember 2019 lalu absorber section 2 dan 3 masing-masing memiliki panjang 15 meter dan 16 meter dengan berat 98 dan 103 ton Mobilisasi alat pemprosesan gas JTB ini lanjut channel terdiri dari 4 trip yakni seleksol 2 unit dan absorber 2 unit Dijelaskan absorber section 1 memiliki berat 106 ton dengan panjang 15 meter berdiameter 4 meter sedangkan absorber section 4 memiliki berat 100 ton dengan panjang 17 meter berdiameter 4 meter sementara untuk seleksol section 1 memiliki berat 91 ton dengan panjang 34 meter berdiameter 4 meter ada 5 jembatan di Bojonegoro yang sudah diperkuat untuk menahan beban peralatan yaitu jembatan Semarmentem di Desa Trojalu Kecamatan Baurno jembatan Besuki Kulon di Desa Kedung Bondo dan jembatan Pacal di Desa Kabunan keduanya di Kecamatan Balen jembatan Cetak di Kelurahan Cetak Kecamatan Bojonegoro dan jembatan Kalitidu di Kecamatan Kalitidu dari hasil evaluasi jembatan yang sudah diperkuat setelah dilewati absorber pertama hanya turun 13 mili dari ambang batas 36 mili mobilisasi peralatan gas JTP ini menempuh jarak sepanjang 136 km dengan rute Maspion JT Gresik Jalan Sukomulior Raya Jalan Romo Jalan KIG Raya Barat Jalan KIG Raya Selatan Jalan Dr. Wahidin Jalan Gresik Bapad Jalan Gotong Raya Jalan Patung Sapi Jalan Purno Bojonegoro Jalan Ahmad Yani Jalan Untung Suropati Jalan Raja Kwasi Jalan Raya Cepu Sampai pada JTP Site